Media sosial Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba diserbu oleh ribuan netizen pada Senin 15 Mei 2023 pagi. Mereka berbondong-bondong memberikan dukungan dan komentar dalam unggahan terbaru pria yang dikenal kerap membantu orang miskin tersebut. Dalam akun Instagram at Deddy Mulyadi 71 dan Facebook Kang Deddy Mulyadi, politikus yang identik dengan ikat putih itu mengunggah foto kebersamaannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam foto itu Deddy Mulyadi bersalaman dengan Prabowo Subianto sembari menerima buku berjudul Kepemimpinan Militer dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Senyum mengembang dari kedua tokoh tersebut. Unggahan pada Senin 15 Mei 2023 pagi itu langsung diserbu oleh netizen. Bahkan belum genap satu jam, unggahannya sudah mendapatkan ribuan like dan ratusan komentar. Banyak dari netizen yang memberi dukungan untuk Deddy Mulyadi dan Prabowo Subianto. Mereka mendukung apapun keputusan Deddy Mulyadi terlebih jika berjuang bersama Prabowo Subianto. Hingga kini unggahan tersebut terus mendapatkan perhatian dan dukungan para netizen. Bahkan jumlah like dan komentar baik di Instagram maupun Facebook terus bertambah seiring dengan waktu. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek Partai Golkar. Pendaftaran Deddy Mulyadi sebagai bacalek ini diperkirakan memiliki resiko nama ganda dari dua partai berbeda. Sebagai catatan pekan lalu, Deddy Mulyadi mundur dari Partai Golkar sekaligus mundur dari posisinya sebagai anggota DPR. Deddy Mulyadi dikabarkan mundur dari Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Kabar tersebut muncul selesai beredar foto yang memperlihatkan surat pengunduran diri Deddy Mulyadi yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dalam surat yang beredar itu, Deddy Mulyadi menyatakan mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri dari keanggotaan Partai Golkar dan DPR RI.